Assalamualaikum sahabat kuliner Kalian yang sudah siap melakukan bisnis makanan dari rumah Misalnya mau membuat pastry ya Sekarang gak pakai mikir lagi Karena sudah tersedia pastry siap pakai di pasaran Lalu siapkan isiannya saja Mau savory, mau yang sweet juga bisa Yang saya buat kali ini adalah savory pastry Menggunakan isian rogut ayam Mangganya juga bisa langsung banyak Karena saya gunakan oven mitogrande MO160 Jadi bisa loyang besar ya Ukuran 60 x 40 2 sampai 3 loyang tuh bisa sekali panggang Gak pakai mikir lagi Langsung lakukan bisnisnya Bahan untuk membuat ragut ayam Ada margarin, bawang bombay Daging ayam giling, tepung terigu, susu UHT dan jamur kaleng Bumbu halusnya adalah lada halus Pala halus, garam, gula, chicken powder Dan 1 butir kuning telur Kita tambahkan juga keju sedar parut Kita panaskan dulu margarinnya Biarkan sampai melelah Lalu kita tumis bawang bombay Tambahkan daging ayam giling Kalau sudah matang Kita bisa beri tepung terigu Tamburkan saja Lalu kita aduk rata Sambil ditambahkan Susu UHT Ini sedikit demi sedikit Supaya tidak bergerindel Lalu kita masukkan Jamur kaleng Yang sudah dicincang Kemudian juga Bumbu-bumbu lainnya Saya tambahkan gula Kemudian garam Lalu ada Lada halus Pala halus Dan chicken powder Kita aduk rata Terakhir Kita tambahkan kuning telur Dan keju parut Lalu kita aduk rata Ragut siap Digunakan Sebagai isian Dari Savery pastry Kita pindahkan ke wadah lain Sisihkan Biarkan dingin Untuk kemudian kita siapkan Pastrynya Siapkan puff pastry Siap pakai Ini ya Ini masih Beku dari dalam Freezer Kayak gini Saya akan potong-potong Saya siapkan pisaunya Tapi saya mau asah dulu Ini pakai ini Enak banget Sekarang asah Nggak usah pakai Batu asah lagi ya Jadi Modern Kita Belah jadi dua Kira-kira aja ya Saya potong Terus Belah lagi kita bagi Menjadi dua lagi Ini kalau mau persis Pakai penggaris ya Sekarang Saya gunakan pisau yang kecil Untuk membuat model Ini dari sini Kita potong Sampai sini ya Nggak putus Lalu Dari sini Ke arah Tengah sini Sampai kira-kira Setengahnya gitu Sampai pole juga boleh Satu sisi lagi Juga gitu sama Satu lagi ini Tidak putus Nah yang putus Langsung kita silangkan Seperti ini Oke Gini aja Kita susun di loyang Ini saya menggunakan Loyangnya Ukuran 60x40 Pinggirannya saja ya Karena ini Jenisnya puff pastry Sehingga tidak perlu Di Fermentasi ya Langsung bisa dipanggang Dan diberi Dengan isian Rogot yang tadi Kita sudah buat Kita tusuk-tusuk Dengan garpu Lalu kita isi Dengan Rogot yang tadi Sudah kita buat Ini ya Kita isikan Di bagian tengahnya Kalau misalnya Mau Puff yang manis Berarti Isinya adalah Flah Flah Bisa diisikan Setelah Dipanggang Ini untuk Savery pastry Kita pakai Rogot Saya menggunakan Oven Mito MO 160 Muatnya Banyak banget Jadi Saya langsung bisa Masukkan semua Tidak pakai Antri Saya menggunakan Suhu atas Cukup 150 derajat Celcius Aja Sedangkan Api bawahnya Saya pasang Di 180 derajat Celcius Waktunya Kurang lebih 45 menit Nah ini Sudah Matang Bisa langsung Dapat Dua loyang Tidak pakai Antri Kalau sudah pakai Oven ini Jadi kalian Yang sudah punya Usaha Tidak pakai Mikir lagi Bisa langsung Dapat Banyak Tinggal dikasih Garnis Pakai Parsley Dikemas Jadi Cantik Puff pastry Yang sempurna Dia berlapis-lapis Seperti ini Ini juga Atas kerja oven Yang sempurna Juga Kalau ada Blower Di belakangnya Itu bisa Menghasilkan pastry Berlapis-lapis Sempurna Ini kita Renyahnya Masih terjaga Bunyi Ya Kersek Mak kerpek Nah ini Istilahnya Honeycomb Gitu Jadi Porinya Lapisannya Semua Jadi sempurna Maksal Environmental Saya în rogen Yang sempurna